Terima kasih. Karena dinilai bermain kurang maksimal selama proses seleksi. Sementara 23 pemain lainnya lolos dan layak bertahan untuk melanjutkan pemusatan latihan. Fakri memastikan akan kembali memanggil sejumlah pemain lainnya untuk tahap seleksi berikutnya. Ada beberapa pemain yang memang cukup layak untuk lanjut. Tapi ada beberapa pemain yang juga belum bisa mengimbangi teman-teman yang lainnya. Standar mereka masih sangat kurang. Mengimbangi pemain yang U16 itu mereka kesulitan. Nantinya timnas U19 dipersiapkan untuk berlaga di kejuaraan AFF U18 Agustus mendatang. Selain itu, skuad muda ini juga akan mengikuti kualifikasi kejuaraan Asia U19 2020 September hingga Oktober 2019. Selamat menikmati!